Aku adalah ikan mas ajaib penjaga danau ini, tolong lepaskan aku ya, ujar ikan mas itu lagi. Akhirnya Pak Loke pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Namun hari itu hatinya senang sekali karena ia telah menolong ikan mas itu. Dan setibanya di rumah, Pak Loke terkejut karena apa di beja makannya sudah penuh dengan hidangan makanan yang lezat. Lalu terdengar suara seperti suara ikan mas tadi. Terima kasih Pak Nelayan atas pertolonganmu. Mulai hari ini, meja makanmu akan selalu berisi hidangan. Kau tak perlu khawatir lagi. Oh Pak Loke sangat terkejut. Dan janji ikan mas itu ternyata benar. Setiap hari, meja makannya selalu penuh dengan hidangan yang lezat-lezat. Untuk membalas kebaikan ikan mas, Pak Loke setiap hari naik perahu dan melempar makanan di danau tempat ia melepaskan ikan mas itu. Hei, diam-diam ada tetangga Pak Loke namanya Pak Loba. Nelayan tetangga Pak Loke ini curiga. Ia tak pernah melihat Pak Loke membawa pulang ikan. Namun rumah Pak Loke selalu tercium aroma lesat makanan termasuk ikan goreng kali ya. Suatu hari dengan perahunya, Pak Loke mengikuti perahu Pak Loke. Dari balik tanaman danau, ia melihat Pak Loke melempar makanan ke danau. Eh, ia juga melihat ada ikan mas besar muncul di permukaan danau. Dan bercakap-cakap dengan Pak Loke. Pak Loke mendapat akal serakah. Setelah Pak Loke pergi, Pak Loke datang ke tempat tanaman Ecing Gondok. Ia memasang bukat harimaunya di situ. Keesokan harinya, Pak Loke datang lagi. Dan ia mengajak teman-temannya yang suka memakai bukat harimau. Mereka bersama-sama menarik jala bukat harimau. Namun, mereka sangat terkejut. Karena apa? Karena jala itu penuh berisi ular danau. Mereka segera mendayung perahu mereka meninggalkan tempat itu. Nah, sejak saat itu Pak Loke dan teman-temannya tidak pernah memakai jala bukat harimau lagi. Bahkan tidak pernah mencari ikan lagi di danau itu. Sehingga ikan-ikan kecil di danau pun bertumbuh besar, berkembang biak dengan sangat baik. Warga desa di tepi danau itu tidak pernah kehabisan ikan dari danau itu. Pak Loke pun hidup tidak berkekurangan. Karena hadiah dari ikan mas ajaib. Nah, begitu dongeng untuk hari ini. Apa ya pesannya untuk dongeng kali ini? Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan kita. Yang kedua, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama kita. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax